Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rizky Nurhuda dari tim Lampu Islam Berhubung sekarang tanggal 30 September Kalian tau dong ada peringatan apa hari ini? Hayo peringatan apa? Ya benar, hari ini diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI Nah, kali ini Lampu Islam akan mengadakan sosial eksperimen Pada mahasiswa Binus dan mahasiswa Alazar Tentang seputar sejarah kemerdekaan Indonesia dan pahlawan revolusi Kira-kira diantara mereka siapa yang lebih tau ya? Yuk simak aja videonya Siapa yang menjadi ketua PKI pada saat G30 SPKI terjadi? A. M. H. Lukman B. D. Aidit C. Amir Saripudin A. D. Nyoto D. Aidit A. M. H. Lukman B. D. Aidit C. Amir Saripudin A. D. Nyoto A. D. Aidit A. Siapa? Aidit Aidit, maaf G30 SPKI adalah peristiwa terbunuhnya 7 perwira tinggi Indonesia dalam suatu usaha kudeta Pada tahun berapakah peristiwa itu terjadi? A. 1960 B. 1962 C. 1965 Atau D. 1967 A. 1960 A. 1960 B. 1962 C. 1965 Atau D. 1967 Atau D. 1967 A. 1960 C. Ajayitan C. Mungkin M. T. Hariono Iya, oke Oke, oke Ade Irmah Suryani adalah putri seorang pahlawan revolusi Putri siapakah Ade Irmah Suryani tersebut? A. Siswondo Parman B. Ahmad Yanni C. A. Nasution Atau D. Pierre Tendean C. C. Apa jawabannya? Nasution Nasution A. Siswondo Parman B. Ahmad Yanni C. A. Nasution Atau D. Pierre Tendean C. C. A. Nasution 6 Agustus 16 Tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu? A. 4 Agustus 1945 B. 15 Agustus 1945 C. 16 Agustus 1945 Atau D. 17 Agustus 1945 Eee... iya... B kali B B Siapa jenderal yang memimpin perang gerilya pada masa kemerdekaan dengan ditandu karena sakit yang dideritanya? A. Jenderal A. Nasution B. Gatot Subroto C. Sudirman Atau D. Brigjen Katamso D D A. Jenderal A. Nasution B. Jenderal Gatot Subroto C. Jenderal Sudirman Atau D. Brigjen Katamso Jenderal Sudirman Gerakan 3A adalah propaganda kekaisaran Jepang Kepanjangan dari 3A adalah A. Nippon Pelopor Asia B. Nippon Penjaga Asia C. Nippon Perisai Asia Atau D. Nippon Cahaya Asia Yang terakhir D Nippon Cahaya Asia A. Nippon Pelopor Asia A. Nippon Pelopor Asia C. Nippon Perisai Asia D. Nippon Cahaya Asia Prisai Prisai Asia Tanggal 19 Agustus 1945 Kabinet pertama terbentuk Berapa jumlah provinsi yang dimiliki RI pada saat merdeka? A. 8 Provinsi B. 10 Provinsi C. 12 Provinsi Atau D. 15 Provinsi C. 12 Provinsi A. 8 Provinsi B. 10 Provinsi C. 12 Provinsi Atau D. 15 Provinsi 12 Provinsi Siapa pahlawan nasional yang gugur pada pertempuran laut aru di Maluku? A. Kolonel Sudomo B. Kapten Tondo Mulyo C. Komodor Yosudarso Atau D. Kolonel Mursid Yosudarso Yosudarso Oke bener dua-duanya Siapa pahlawan nasional yang gugur pada pertempuran laut aru di Maluku? A. Kolonel Sudomo B. Kapten Tondo Mulyo C. Komodor Yosudarso Atau D. Kolonel Mursid Yang B Di dalam sejarah Hanya ada satu negara yang pernah keluar dari PBB Negara manakah itu? A. Indonesia B. Arab Saudi C. Mesir Atau D. Brunei Darussalam Brunei Brunei Oke 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 A. Indonesia B. Arab Saudi C. Mesir Atau D. Brunei Darussalam Apa ya? Gue juga lupa sih Brunei aja deh Super Semar adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada Soeharto Kapan Super Semar ditandatangannya oleh Soekarno? A. 9 Maret 1966 B. 10 Maret 1966 C. 11 Maret 1966 Atau D. 12 Maret 1966 11 Maret 1966 A. 9 Maret 1966 B. 10 Maret 1966 C. 11 Maret 1966 Atau D. 12 Maret 1966 A. 9 Maret 1966 Salah dulu ya Gak salah ya Di alun-alun kota manakah Soekarno mengumumkan Trikora? A. Bandung B. Surabaya C. Jakarta Atau D. Yogyakarta Yogyakarta Di alun-alun kota manakah Soekarno mengumumkan Trikora? A. Bandung B. Surabaya C. Jakarta A. KRI Macan Putih B. KRI Macan Tutul C. KRI Macan Kumbang Atau D. KRI Harimau KRI Harimau Berikut ini merupakan salah satu isi dari Trikora yang diumumkan oleh Soekarno A. Hancurkan basis pertahanan Belanda di Irian Barat B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat C. Persiapkan perbekalan pasukan ke Irian Barat Atau D. Bantu perjuangan rakyat Papua melawan para agresor Belanda A. Yang C kayaknya Yang C ya? Kibarkan pasukan ke berbagai daerah itu Iya Trikora A. B. C. Apa ya tadi? Apa namanya? Kibarkan Merah putih Iya Kayaknya Yang B berarti? Iya Oke benar Untuk memperkonfirmasi kebenaran berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu Maka Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah A. Laksamana Meda C. Marsikal Terawuchi C. Kaisar Jepang Atau D. Sutan Syahrir C. Kaisar Jepang Iya mungkin A. Laksamana Meda B. Marsikal Terawuchi C. Kaisar Jepang Atau D. Sutan Syahrir Laksamana Meda Laksamana Meda Oke teman-teman Itu tadi hasil sosial eksperimen kita kali ini Oh iya Pada tanggal 17 Agustus Kita juga ngadain hasil sosial eksperimen loh Tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Kepada mahasiswa UI dan mahasiswa Mercubuana Kalian sudah nonton videonya belum? Kalau belum Yuk nonton videonya dengan klik thumbnail di sebelah kanan ini Itulah hasil sosial eksperimen kali ini Sampai jumpa di video-video lampu islam berikutnya ya Akhir kata Kami mohon maaf apabila ada kekurangan Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan sejarah kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh